M. Bahrul Ulum Warga Desa Mojoagung, Kejamatan Soko, Kabupaten Tuban ini dibekuk petugas karena membawa 19 kayu jati gelondongan ilegal atau tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan SKSHH. Pelaku diamankan saat mengundikan kendaraan roda 4 yang mengangkut kayu gelondongan dari arah Desa Wadung, Kejamatan Soko, Kabupaten Tuban. Atas kejadian tersebut pihak Perhutani menderita kerugian belasan juta rupiah. Mengetahui aksi pelaku, Polsek bekerjasama dengan petugas Perhutani KPH Parengan untuk melakukan penghadangan saat melintas di tempat kejadian. Setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan, ditemukan 19 batang kayu jati gelondongan dengan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan SKSHH. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Soko dan dilimpahkan ke Mapolres guna penanganan lebih lanjut. Atas sulahnya tersebut tersangka di Jerat Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.